selamat datang di channel Yama Dori Gojai Art pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemindahan pada gojai kelapa, kelapa gading ini untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe like dan komen dan share agar kami lebih bersemangat untuk berkaya yang lebih baik lagi oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah memotong pada tali ini karena beberapa waktu yang lalu saat potnya pecah saya beli tali untuk jaga-jaga sementara ini batunya pecah sebenarnya akarnya sudah penuh tapi berhubung ini saya ganti ke dalam pot yang lebih besar maka tidak saya kurangi saya tambahkan tanah saja oke, disini saya hanya menggunakan media tanam berupa pasir dan tanah subut karena pohon gelapa atau gojai kelapa itu tidak memerlukan terlalu ribet untuk media tanamnya yang penting ada pasir agar media tanam bisa poros dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati untuk kali ini sengaja tidak saya lakukan pruning akar karena menurut saya dengan ganti pot yang besar ini masih cukup dan untuk menghindari stresnya pohon karena perpindahan media tanam sengaja agak saya tinggikan bonsai ini biar kelihatan tambah bagus dan nanti lama-lama akarnya bisa terexpos keluar untuk bahan bonsai yang sudah hampir jadi seperti ini cara perawatannya cukup gampang kalau kita rutin lakukan pembersihan dan penyiraman oke beginilah teman-teman hasilnya sudah selesai tinggal penyiraman dan untuk sementara ditaruh dulu di tempat yang beduh agar pohon ini tidak stres jangan lupa support terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe komen dan share mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati